Oke, suka tidak suka yang namanya landing page itu hal yang krusial banget untuk kita miliki tapi kadang-kadang kita bingung nih gimana cara membuatnya dan mungkin terus apa yang sih yang perlu kita pakai apa rekomendasi dari kita dan itulah yang kita bahas di video kali ini By the way, salam kenal, nama saya Niko dari Upgraded.ready, media belajar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk meningkatkan bisnis dan bicara sekali lagi ya tentang gimana sebetulnya cara membuat landing page dengan menggunakan tools yang kita pakai namanya swipe page kenapa? karena ini tools yang boleh saya bilang kita udah pakai kurang lebih 2 tahun gitu ya dengan banyak klien termasuk juga landing page yang kita pakai sendiri beberapa juga kita pakai landing page Anda bisa kunjungin di go.upgraded.id di link bawah ya garis miring swipe page dan kurang lebih nanti Anda bisa buka tampilan seperti ini ya dimana swipe page itu boleh dibilang tools yang buat saya sangat-sangat memudahkan banget ya untuk membuat landing page kenapa? karena dia juga ada AMP dimana ini mempercepat load pagenya itu cepat banget jadi buat kita menjalankan advertising campaign itu sangat-sangat krusial ya namanya page speed itu sehingga ya kita harus ingat bahwa dalam website itu sebisa mungkin menggunakan terutama landing page atau sales page itu harus sebisa mungkin cepat gitu ya dibukanya sehingga itu jadi salah satu kriteria yang kita pakai option lain yang saya pribadi ya ini feature yang dirilis sama si swipe page itu adalah mobile conversion dimana bentuknya lebih ke sesuatu yang kayak stories gitu ya saya jarang bisa swipe tapi juga ada call to action button yang floating terus di bawah itu juga kepakai tapi jujur saya belum jarang lihat ini perform bagus di Indonesia atau tepatnya kita belum banyak coba gitu ya jadi ya ini sendiri kita nggak terlalu pakai ya template juga mayoritas cukup banyak dipakai gitu ya tidak seperti kayak kita buat WordPress kita harus beli hosting kemudian untuk mengatur CDNnya beli CDN kadang gitu ya beli beberapa plugins untuk optimize website gitu ya caching plugin gitu ya kadang anda juga harus sekali lagi berbayar CDN agar biar lebih cepat gitu ya hal-hal kayak gitu lah yang mungkin boleh saya bilang cukup banyak ya di part lain di sini mungkin nggak terlalu banyak pakai ya seperti one click check out di Indonesia mostly nggak terlalu kepakai dan apakah ini berbayar ya ini berbayar ya jadi kalau kita lihat di structure pricing memang ini tidak gratis teman-teman jadi ada 20.000 traffic per bulan kita bisa bayar sekitar 29 USD atau sekitar 500.000 per bulan gitu ya atau anda bisa bayar bulanan dengan 30 USD gitu ya custom domain satu jadi kita bisa konekin dengan satu domain kemudian disini bisa pakai smart pages client sub account yang startup nggak bisa ya jadi ini untuk klien anda mulai starting di marketer plan option lain kayak hosting CDN ini sudah ada semuanya ini yang saya suka kenapa karena kalau kita udah buat anda mungkin udah paham buat website sendiri gitu ya most likely webs kita kemudian lambat karena banyak hal ini itu dan yang lain biasanya yang jadi problem adalah ya hostingnya harus dinaikin lagi di upgrade gitu gitu dan ini juga udah dapat rekomendasi dari Niel Petel jadi sekali lagi kita bisa lihat banyak hal lah ya dari swipe page ini so saya akan pandu langsung anda silahkan anda trial dulu boleh gitu ya anda mau coba-coba menurut saya worth to try masuk di dalam kurang lebih tampilan seperti ini ya ini tampilan-tampilan yang udah pernah kita pakai jadi seperti yang saya bilang kita udah pakai dari 2020 untuk trial coba-coba 2021 kita udah pakai production 2012 kita juga pakai untuk beberapa clients gitu ya kemudian juga ada project-project yang saya milikin jadi sekali lagi ini adalah real kita pakai gitu ya kita bayar kita pakai memang dan kita punya gitu ya saya akan coba create new page dimana sini kita akan pakai pagenya disini saya akan pakai random page aja yaitu trial 2 ini saya close dulu ya karena kemudian ada pilihan gitu ya dimana kita bisa pakai murni mpage dimana ini bagus buat google search ads kalau memang anda mau pakai kemudian omni channel campaign itu bad bagus di desktop maupun di mobile version gitu ya ada juga yang spesifik mobile slide yang tadi ya bisa di slide-slide ke samping yaitu bisa anda pakai saya sih pribadi sukanya pakai yang smart page karena ya buat saya itu yang paling common buat kita pakai ya mau di whatsapp bisa facebook bisa jadi nggak cuman di google saja kayak gitu template yang diberikan juga mayoritas cukup variatif walaupun menurut saya tidak sampai yang banyak banget gitu ya tapi enough lah cukup gitu ya buat saya pribadi dan banyak gender dibandingkan dengan provider-provider lain ya dibilang banyak ya lumayan gitu ya tapi memang nggak sebanyak yang vendor-vendor lain selalu saya ya jadi anda bisa sesuaikan kira-kira anda lebih suka yang mana ini lagi in banget ya tema-tema seperti ini kita bisa klik view template lihat tampilan seperti ini ya bisa lihat tuh semacam ini kemudian bisa klik mobile perspektif seperti apa that's why saya suka nih tampilan-tampilannya karena sleek banget gitu ya jadi mirip-mirip seperti wix tapi saya pribadi lebih senang di swipe pages gitu ya swipe page tergantung anda mau pakai apa untuk sales page biasanya lariin ke whatsapp gitu ya anda mau lariin ke apapun ya tools mau jualan produk anda juga bisa lihat di bagian industry ini juga ada ya kalau anda misalnya jualan lebih ke e-commerce kita bisa ngatur disini nah misalnya anda punya produk yang single page gitu ya nah ini keren juga buat saya tuh udah yang high-end sekali ya nah jadi udah high-end sekali bisa grab atau beli sekarang tinggal ganti harga oke ini juga ada video-video yang orang bisa klik play buat lihat basically mirip seperti landing page pada umumnya cuma menurut saya dia update-nya itu bener-bener dia dalam terpetik ya boleh saya bilang developer itu cerewet dengan taste gitu ya jadi secara UX itu bener-bener sangat diperhatikan sehingga itu yang saya senang dari vendor ini sebetulnya ini mulai dari sini dia ada versi yang baru setelah saya dulu tuh versi nya sampai daerah sini ya jadi ini versi yang awal sekali ini ke bawah versi yang baru sekali ya setelah saya ini baru banget jadi kita bisa dapat banyak versi-versi yang ya slick lah boleh saya bilang gitu ya ini sekali lagi yang e-commerce ya kemudian kita bisa education kemudian bisnis kalau anda punya landing page yang lebih ke B2B pengen ngasih lihat ya saya gak tau ya banyak bisnis yang pasti anda mau buat gitu ya atau misalnya anda mau buat dalam bentuk travel kadang juga oke menurut saya dimana kita bisa buat ini enggak kadang bisa error gitu ya ini error enggak nah bisa juga yang model kayak gini ya jadi menjual package-package tertentu biasanya di Bali ya saya cukup banyak yang jualan seperti itu kemudian yang bentuk seperti ini juga ada jadi mostly sekali lagi banyak ya version marketing juga ada ini buat lebih ke agencies ya ini salah satu yang menurut saya convert banget ya salah satu template yang convert banget di luaran jadi secara CTR secara conversion rate landing page yang jenis seperti ini tuh bagus teman-teman tapi untuk marketing perspektif sekali lagi untuk SAS mostly yang tadi saya bilang yang di air paling bawah ya itu juga wah gitu ya bagus gitu maksudnya ini kalau anda punya jasa landing pages untuk buat landing page ini juga bisa dipakai jadi bahkan dia udah sediain template kalau anda mau jualan landing page jasa juga disini disediain template ya bahkan gitu ya oke sekarang kita akan ngambil sampel dulu aja yang di e-commerce karena kita saya yakin anda cukup banyak akan jualan produk gitu ya jadi kita akan pakai landing page aja dimana disini saya mungkin akan pakai landing page yang tadi ya jadi yang kurang lebih tampilan seperti ini saya nggak ada produknya basically sekarang jadi kita ngambil contoh ini aja tinggal use template and then dia seperti block base ya bentuknya jadi bener-bener kita akan lihat berdasarkan section ini adalah satu section jadi satu section itu yang atas aja teman-teman dimana kalau kita lihat ini ada row di dalam row ada columns di dalam columns ada text nah tinggal bisa kita ubah aja ya misalnya promo free ongkir seluruh Indonesia misalnya gitu ya Anda bisa kasih bold juga seperti seperti itu kemudian Anda tinggal klik gambar eh disini Anda bisa ngelihat berdasarkan bisa fix bisa scroll gitu ya kemudian mau Anda buat contain masuk semua atau di cover nanti dia akan stretch out seluruhan animation juga bisa parallax tuh kita akan saat nanti kita browsing dia akan ngikutin gitu ya jadi banyak aspek yang bisa kita buat ya link juga kita bisa tinggal tambahin link disini go to url button disini juga ada modul yang bisa dipakai dalam bentuk blocks bisa Anda masukkan kayak gini ya tinggal masukkan pages tinggal di delete jadi menurut saya ini sekali lagi quite easy Anda bisa mulai dari template atau menambah section baru ya add section boleh dengan satu atau dua kolom tiga kolom empat kolom terserah ya misal lima kolom kadang Anda mau masukin logo-logo tapi ini kayaknya harusnya udah ada logo-logo di atas sini ya sudah ada jadi kita nggak pakai bisa kita delete section kita juga bisa drag and drop ya bisa merubah tatanannya tapi ini saya harus balikin lagi ya jadi oke mungkin yang ini section yang ini kayaknya harus di atas eh salah ya ini harusnya di bawah sini ya nah hal-hal kayak gini ya jadi buat saya sekali lagi sangat-sangat eh kayaknya ini better di atas sini ya harusnya eh sorry ini di bawah sini ya oke mungkin ini lebih better ya nah ini call to action juga bisa misalnya WhatsApp order via WhatsApp misal gitu ya atau misalnya Anda mau masukkan dalam bentuk HTML code kadang ada juga bisa masukin ya kayak misalnya Anda berlangganan dengan tools kayak semacam order online form gitu ya itu juga bisa ini harga Anda bisa ubah juga ya oke kayak gini ya nah misal kayak gini ini dari yang coret nah kayak gitu ini saya sembarangan ya nah let's say kayak gini ya saya buat sembarangan aja kemudian saya save kemudian saat udah save disini bisakah menambahkan kayak tracking code kalau kita nanti beriklan jawabannya bisa pasti ya di bagian setting disini ada SEO Anda bisa ubah title description meta keyword ya kemudian Anda juga bisa ganti wave icon yang itu logo di pojok browser atas biasanya kemudian header Anda mau tambahin juga boleh gitu ya kalau nggak pakai nggak apa-apa menerob Mendeley gitu ya saya balikin pakai menerob ya kemudian colors jadi Anda bisa ngubah juga nih berdasarkan hex color nya jadi mostly akan berubah banyak ya pasti jadi saat kita berubah update color nah tuh Anda bisa lihat warna-warna otomatis semua ber berubah jadi struktur primary nya tuh berubah semuanya tracking code disini yang tadi saya bilang ya kalau Anda mau pakai Google Maps API key bisa Google Analytics ID bisa Facebook pixel ada tracking code yang custom back head body start end itu juga ada jadi banyak ya social sharing kalau misalnya Anda mau posting link Anda di posting kan biasanya muncul tuh gambar yang automate loading gitu ya nah itu namanya adalah social sharing atau OJ tag lah bahasa kita gitu ya jadi ada OJ tag bisa dipakai CSS kalau memang Anda punya kemampuan CSS custom javascript ya ini biasanya mau masukin script script third party yang tidak bisa masuk disini Anda juga bisa masukkan di dalam javascript cookie notice itu yang biasa muncul seperti ini teman-teman set segala macem di Indonesia mungkin nggak terlalu banyak kepake ya tapi kalau Anda jualan ke Europe yang ada GDPR legal gitu ya makanya Anda harus pakai cookie notice pop up kadangkala juga bisa Anda munculin ya jadi pop up itu udah all in disini ya Anda bisa buat satu page misalnya gitu ya oke coba kita lihat pop up apakah kadangkala ada template ya kadangkala bisa juga ada template ya coba kita lihat ya kita klik pop up pop satu klik pop up nah ini ada ada template pop up yang bisa kita pakai teman-teman mau pakai section atau konsep-konsep yang ada jadi misalnya kayak gini ya claim surprise gift now misalnya gitu itu juga boleh atau apalagi model kayak gini juga bisa Anda juga bisa pakai tapi mungkin ya Anda bisa pakai model kayak gini juga boleh ya jadi template mostly udah disediain jadi sangat-sangat membantu banget ya buat saya di sini Anda bisa langsung direct url jadi saat dia klik kupon ini otomatis lari ke link mana gitu ya itu juga bisa langsung link whatsapp gitu ya dengan format kode ini juga bisa jadi kita saya mau claim swipe page gitu ya atau promo dua empat kosong dua kosong dua misalnya gitu ya promo dua dua misalnya gitu ini juga boleh jadi Anda tinggal ngubah lagi text segala macam ya kurang lebih kayak gitu ya pop up ini Anda bisa nambahin find and replace link ini mostly global blocks jadi saya pribadi nggak pernah pakai ya ini pop up sementara saya akan matikan dulu saya klik save jadi kurang lebih ini feature-feature yang ada di settings ya selain dari modul yang banyak kemudian kita tinggal publish dimana publish nya Anda bisa pakai domain sendiri atau domain yang memang bawaan dari dia entah itu net.net.page.co dengan slug misalnya ya disini saya pakai trial 2 klik publish dia statusnya QE publish berarti udah beres nih kalau ada publish beres kita klik view page maka landing page kita udah beres udah jadi oke yang Anda tinggal klik kita klik inspect untuk lihat tampilan mobilenya gitu ya jadi promo from free on kirsu Indonesia kemudian gambar udah oke gitu ya nah apa yang saya mau jelasin ke Anda disini ini adalah kenapa saya bilang saya suka sama soipage itu karena kita buka page speed.web.dev dimana ini sebetulnya page insight kalau Anda cari Google namanya page speed insights ya di Google fungsinya adalah tools memang dari Google untuk ngecek seberapa cepat sebetulnya sebuah website itu dibuka baik di mobile maupun di desktop makanya itu crucial ya biasa kalau kita buka maka kita enter page disini landing page kita tadi maka dia akan melakukan analisis seberapa cepat nih sebuah website dibuka baik tampilan mobile maupun desktop jadi ini crucial ya sebisa mungkin memang kita bisa dapetin di range range di bawah ya 4 detik 5 detik itu masih oke di Indonesia tergantung koneksi masing-masing daerah gitu ya tapi menurut saya sih kalau bisa dibuat 3 second itu bagus tapi kalau di Indonesia sih menurut saya sih 4 detik 5 detik masih fine lah sebetulnya kayak gitu nah kemudian yang disini kalau Anda perhatikan total blocking time nya tuh 20 milisecond which is cepat gitu ya LCP ini biasanya tergantung dari jumlah gambar atau media yang kita pakai ya jadi ini yang perlu kita perhatikan biar kadangkala tuh disini teman-teman bisa lihat bahwa kadangkala tuh image yang harus kita adjust gitu ya gambar-gambar ini bisa dikecilin jadi sebaiknya dikecilin gitu ya jadi foto poster video ini juga bisa di compress gambarnya itu akan membantu tapi pada dasarnya semua ini tuh udah versi yang boleh saya bilang tuh cepet lah dibukanya ya kalau kita tes juga kita melalui misalnya GT Matrix mungkin Anda juga biasa sering pakai ya oke kita tinggal test your site kenapa ya buat saya sih karena kita pakai ya jadi karena kita pengguna udah lama jadi saya perlu mungkin sharing ke anda siapa tahu gitu ya anda juga merasakan manfaat juga nih kalau memang teman-teman tahu lah tools ini gitu ya sambil menunggu teman-teman linknya sekali lagi di go.upgraded.id slash swipe page gitu ya nah disini kayaknya harus login ya oke saya coba login mana tadi jadi GT Matrix nya nggak muncul ya nah oke kita pakai yang lain aja ya pingdom tools.pingdom.com ini juga boleh kita pakai Nord DC kadang-kalanya kita juga bisa pakai pakai server yang lebih ke Asia ya entah itu Jepang atau Singapura tapi pingdom ini kayaknya adanya di Jepang ya kalau server yang gratisannya nah jadi kalau kita perhatikan ya dia load timenya tuh relatif cepat sekali karena memang secara walaupun size nya lumayan lah ya nggak kecil-kecil banget menurut saya cuma karena request nya dia nggak terlalu besar jadi sekali lagi ya kenapa saya suka swipe page itu memang secara perasaan ya itu cepat dibukanya teman-teman jadi sangat-sangat membantu lah ya nah ini Asia juga anda bisa kita bisa coba cek ya tapi pada dasarnya masih oke lah ya di bawah 3 detik kalau memang anda mau compress lebih bagus cara image dan lain-lain itu akan sangat-sangat mempercepat lagi page nya dibuka tapi so far kalau saya refresh pun basically dia cepat banget kebukanya tuh tuh jadi ada CDN namanya teman-teman jadi CDN itu waktu kita udah pernah buka page yang ini kita pernah buka gitu ya maka dia akan nge-save lah ada case gitu ya kalau misalnya saya buka dari incognito baru pun bukanya cepat banget jadi kita bisa lihat ya bahwa dia tuh cepat kebukanya jadi buat saya sih sebetulnya kriteria website atau landing page yang crucial adalah pastinya sebuah page itu apakah dia cepat dibukanya karena kalau nggak cepat dibuka berarti kan penyampaian informasi kita lambat tuh nah kalau penyampaian informasi kita lambat tidak bisa menangkap atensionnya dia dalam waktu cepat maka ya dia bisa jadi nggak tertarik lagi malah mungkin punya experience negatif karena lemot banget lah segala macam ini tuh dan itu membuat konversi kita jadi drop jadi kurang lebih itu yang saya bisa mungkin bagiin di anda terkait dengan cara membuat landing page di swipe page gitu ya sekali lagi anda bisa cek linknya di go-upgrade.id garis miring swipe page kalau memang anda butuh dan feel free kalau teman-teman punya pertanyaan tulis di kolom komentar di bawah dan jangan lupa juga untuk subscribe di channel kita kalau anda punya pertanyaan juga boleh tulis di komentar kita akan bahasin buat anda dan itu bentuk support dari anda yang sangat menyemangati buat kami buat video setiap hari dan kalau memang sekali lagi anda punya permasalahan apapun terkait dengan digital marketing digital technology digital automation feel free contact us tulis di komentar di bawah kita akan sangat happy banget untuk berusaha belajar sharing satu sama lain seperti ini untuk bisa saling berbagi agar Indonesia bisa terus dan tetap maju dan itu aja dari saya Niko di video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain selamat menikmati terima kasih